Oke semuanya, selamat sore Baiklah, pada sempat kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial seputar halimu mancing Pada sempat kali ini saya akan membuat catakan untuk timah pancing atau pembarat pancing dari kaleng bekas berbentuk kerucut seperti ini Alat yang kita perlukan yang pertama disini Kaleng bekas, bisa kaleng apa aja Kemudian pasir, sebagai dudukannya nanti Air Lidi Sebagai lubangnya Kemudian tang Kemudian wadah untuk berbualat timahnya nanti Dan timah bekas Oke untuk langkah pertama tentunya kita potong dulu kalengnya dan kita membentuk kerucut seperti ini Kemudian kita lem Ditakan kita agar tidak membuka dan rapi nantinya Oke kita keselim dulu Oke selesai seperti ini Tidak membuka lagi kan Dan rapi Oke kita basahkan dulu lidinya agar tidak hangus nanti terkena timah yang panas yang sudah kita leburkan nanti Kemudian kita tancapkan di dudukannya seperti ini Oke kita rapikan dan oke mantap sudah Oke untuk tahap selanjutnya tahap peleburan Disini saya akan melebur timahnya menggunakan kompor gas seperti ini Dan bisa juga menggunakan lilin kayu bakar atau lainnya lah yang bisa melebur pokoknya Oke kita isi dulu Cetakannya kemudian kita isi timahnya Disini saya gunakan timah lama saya teman teman Disini karena tidak ada bekas jadi untuk tutorial saja Kita gunakan timah lama saya Oke kita tunggu melebur Oke ini sudah mulai melebur Kita tekan tekan dulu supaya lebih cepat meleburnya Oke pastikan timahnya sudah melebur seutuhnya teman teman Jangan sampai ada yang masih menggompat Oke setelah seperti ini Langsung saja kita tuang ke cetakannya ya Kita matikan dulu Kita angkat pelahan Hati hati karena ini panas banget ini Kita tuangkan ke cetakannya Peran-peran saja Agar rapi dan tidak melebar kemana-mana Oke hati Oke selesai Kemudian kita tunggu timahnya mengaras dulu Saat Tunggu sebentar Oke kita angkat Dan kita celupkan ke air tadi Agar lebih cepat dinginnya Mantap Pastikan sudah dingin semuanya Celup lagi Takut nanti masih panas Oke kita celup lagi Oke Unboxing cuy Kita buka perlahan Kita buka dual lampnya Oke Oke seperti apa Mantap sekali teman teman Seperti ini Penampakan Timah buatan kita berbentuk rucut Cabut dulu lidinya Tuh Walaupun sudah saya kasih Air tadi masih aja tuh hangus Lidinya Oke Untuk langkah selanjutnya kita rapikan dulu Yang tidak rapinya ini menggunakan gunting Bisa juga Menggunakan karter golok dan pisau Enak-enak pokoknya Kita rapikan dulu Oke teman teman Seperti ini Penampakan Timah Buatan kita Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa dukung terus channel saya Dengan cara Klik tombol subscribe Like Dan komen Terima kasih Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Selamat mencoba